Terima kasih. Saya izin menyampaikan bahwa statement yang mengatakan seolah-olah dikatakan Pak Bapak Kepala Badan Pelaksana BPKH kalau membatalkan itu tidak akan bisa pergi haji itu hoax dan sudah dikonfirm oleh Kominfo. Jadi Pak Anggito tidak pernah mengatakan akan bukut? Tidak pernah mengatakan statement yang sudah viral tersebut, tidak pernah. Namun saya juga izin menjelaskan bahwasannya ada prosesnya di mana apabila yang ditarik kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Menak tadi bisa menarik uang pelunasan. Dan itu dari tahun lalu pun sudah dilakukan, kita sudah mendapat data untuk tahun lalu itu sekitar 569 orang. Sehingga Maret sebelum pengumuman sudah ada yang membatalkan. Dari haji biasa dan haji khusus ada sekitar 162 orang. Tidak apa-apa Mbak, bahkan sehingga tanggal akan ditarik pelunasan itu tetap dikelola BPKH tetap akan mendapat nilai manfaat. Namun apabila yang dilakukan seorang jamaah itu adalah membatalkan, artinya semua dadanya ditarik, baik setoran lunas maupun setoran awal dan semua nilai manfaat yang sudah ada di rekening virtual, otomatis sesuai peraturan perundangan dia membatalkan porsi. Sehingga kalau dia mendaftar lagi ya masuk urutan semula. Oke, Bang Roki Anda melihat ini cuma hanya pengelolaan informasi yang tidak cermat saja yang membuat kebingungan-kebingungan muncul atau memang hoax-hoax yang beredar yang memang terlalu banyak yang akhirnya membuat bingung publik? Pasti hoax itu akan terumpan di dalam keadaan disinformasi itu. Jadi kekacauan informasi itu langsung berhoax. Jadi Anggita ngomong begitu mungkin satu kalimat, tapi kita mesti pastikan dulu. Kan bisa diforensi apa Anggita ngomong begitu atau seluruhnya yang hoax atau ada bagian yang memang Anggita ucapkan itu. Kan itu nggak bisa dikelirkan hari ini kan, ibu mesti minta kemen info kan. Jadi bagian-bagian itu tuh, jadi kalau saya bikin analisis ya tentu nggak mungkin saya terangkan itu misalnya begini nih, saya coba bikin lebih simpel ini. Saudara Yandri dari PAN itu, tiba-tiba dia minta debat dengan saya tuh. Saya oposisi tuh, lalu orang menganggap Yandri ingin memperlihatkan pada presiden bahwa dia ingin menundukkan oposisi tuh. The unspeakable itu yang tiba sebagai alat untuk menganalisis. Ada apa PAN, mau memberi sinyal bahwa kita membela istana sekarang? Itu hak orang buat bikin analisis. Tapi betulkah dugaan atau analisa itu? Sekali lagi, ini tulus saya itu untuk meluruskan yang hoax itu biar zaman nggak bingung gitu loh. Yang meluruskan hoax itu adalah komen vote. Saya ini disumpah oleh Al-Quran untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyebarkan informasi yang benar. Dan saya ketukung misal 8 loh, langsung berhubungan dengan Kementerian Agama dan BPKH Haji yang kita urus. Jadi kalau ada yang tidak benar, wajib-wajib bagi saya untuk menyampaikan hal yang benar yang saya ketahui gitu loh. Nggak ada hubungan sama PAN ingin kemana-kemana, nggak ada, itu terlalu jauh juga. Bang Ruki memang terlalu liar menurut saya analisa, memang ya, tapi hadiah lah. Coba kita lihat akibatnya nanti ya. Baik, baik. Selesaian ini kita lihat akibatnya. Baik, karena yang jelas kemudian berkaitan juga dengan dana Ibu Elhurya. Yang juga menjadi viral di media sosial dan jadi perbincangan publik adalah video ini. Video yang kemudian diunggah atau ditayangkan di tweet mantan Menko Maritim Riza Ramli yang menyebut soal Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita lihat dulu cuplikan yang ini. Kan memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun, itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara SBSN. Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Maju Selama Indonesia. Dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa, lain-lain. Nah, justru dana Haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah. Seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan. Atau apa, jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Kalau pemerintah tidak risiko. Kalau ke swasta, memang ada risiko. Ya, yang jelas video itu memang muncul bertepatan dengan momentum menjelang keputusan pemerintah yang tidak jadi memberangkatkan jemaah haji. Dan sudah ada bantahan dari juru bicara wakil presiden yang spesifik menanggapi soal tudingan itu. Seperti ini. Muncul ya, cuitan viral. Bahkan dari Bapak Rizal Lamli ya. Dia mengatakan, hayo ngaku, siapa yang tanda tangan, dana haji bisa dipakai infrastruktur. Sudah rame pada sembunyi deh. Kebiasaan lempar batu sembunyi tangan. Ada pernyataan seperti itu. Saya kira ini perlu kita klarifikasi. Apa yang sebenarnya terjadi dan harus dijelaskan. Bahwa pernyataan itu ya tadi seperti yang tadi kita katakan, itu terjadi pada tahun 2017. Beberapa hari setelah pelantikan Dewan Pengawas dan anggota BPKH pada Juli 2017. Ini bukan pernyataan baru ya. Yang seolah terkait dengan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji pada tahun 2001 sekarang. Dalam video itu, di tahun 2017 ya, bahwa Kemuruf Amin selaku Ketua Umum MUI sedang menjelaskan standar normatif ya, prinsip-prinsip syariah. Mengingat di dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 ya, tentang pengelolaan keuangan haji, di situ jelas-jelas disebutkan ya, bahwa pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah. Ini penting. Bahwa pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah. Dan prinsip syariah itu merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang ditandatangani oleh Kemuruf itu adalah fatwa ya. Fatwa yang terkait dengan sukuk. Tidak ada hubungannya dengan tanda tangan untuk investasi infrastruktur. Karena kemudian itu tudingan yang juga muncul, penggunaan dana haji dipakai untuk bangun infrastruktur. Bagaimana Ibu Ulhuriyah? Anda bisa meyakinkan publik yang memang mungkin saja percaya atau memang termakan begitu pada informasi itu memang dipakai infrastruktur? Atau jangan-jangan memang ia sudah diinvestasikan ke infrastruktur? Mungkin supaya lebih jelas ya, Mbak Nana. Terima kasih atas pertanyaannya. Agar menjadi jelas kepada publik, saya mundur sedikit bahwasannya BPKH ini adalah lembaga yang dibetuk berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2014. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang tidak bisa kami lakukan itu semua ketentuannya sudah jelas. Ada di Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tersebut yang kemudian untuk pelaksanaannya sudah diturunkan di Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2018. Nah baik di Undang-Undang ini maupun di Peraturan Pemerintah itu, Mbak Nana, untuk pengelolaan dana haji itu dapat dilakukan dalam bentuk penempatan, nanti saya sampaikan besarannya, untuk investasi langsung batasannya sehingga 20%, investasi lainnya 10%, investasi emas 5%, dan investasi surat berharga sisanya. Nah ada kewajiban lebih lanjut di Peraturan Pemerintah di mana untuk penempatan ini sehingga akhir tahun nanti tepatnya tanggal 12 Desember 2021 itu tidak boleh melebihi 30%. Oke, tapi apakah berarti ya bisa dan sudah diinvestasikan ke infrastruktur seperti yang tadi kita... Belum ada, Mbak Nana. Kami tidak ada investasi langsung untuk infrastruktur itu belum ada. Karena memang secara besar, garis besar, investasi kami memang saat ini masih di posisi surat berharga. Tetapi apakah diperbolehkan sesungguhnya cuma saja belum infrastruktur? Karena tadi kan kita dengar Kiai Haji Maruf Amin, waktu itu posisinya sebagai Ketua MUI mengatakan ya bisa saja begitu. Ya, mungkin begini ya Mbak Nana supaya jelas, kita perjelas dari segi ketentuan perundangannya itu memang ada. Boleh dilakukan, dari segi fatwa MUI pun boleh, namun sekarang kan masalah kebijakan ya Mbak Nana. Kita selaku BPKH, kita menyadari bahwa kita mengelola dana jemaah haji. Sehingga prioritas kita memang terkait perhajian Mbak. Kita bukan, prioritas kita bukan berarti align dengan pemerintah, tidak. Karena memang sudah ada objektif di UU 34, di mana kita harus fokus ke tiga hal. Yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan haji, penyelenggaran ibadah haji, efisiensi, dan rasional biaya penyelenggaran haji, dan nilai manfaat. Jadi infrastruktur seperti yang kemudian banyak beredar dan sebagainya, itu Anda pastikan tidak ada. Nanti saya kasih waktu untuk menanggapi setelah pariwara, tetap di sini di Mata Najwa. Terima kasih telah menonton!